Juta tingkah dan polanya, gemesin, ngangenin. Itu sebabnya kucing bikin banyak orang jatuh cinta. Bahkan sejumlah penelitian menemukan, main sama mamalia satu ini bisa meredakan stres buat. Tapi sayang nih sayang, ini gak berlaku buat semua orang. Karena ada yang alergi. Alergi merupakan reaksi sistem imun tubuh pada senyawa tertentu. Reaksinya bisa berupa batuk atau gatal hingga sesak nafas. Sebenarnya ini adalah upaya perlindungan tubuh terhadap benda asing yang dianggap bahaya. Nah, orang-orang tertentu sensitif terhadap protein yang menempel pada tubuh atau bulu hewan. Di rambutnya ini bisa terdapat banyak alergen seperti polen, terus juga skora jamur yang bisa nempel secara langsung atau tidak langsung di rambut hewan tersebut. Yaitu kucing kan dalam hal ini. Nah, selain dari rambutnya juga, bisa juga dari air liurnya alergen itu atau dari urinnya. Tapi, sebenarnya ini masih bisa diantisipasi kok bun? Pada kitanya, salah satunya dengan meningkatkan imunitas diri. Antisipasinya tingkatkan sistem imunitas diri. Sekarang saja alergi ini banyak dipengaruhi oleh faktor imunitas, yaitu imunoglobulin E ya. Nah, kita meningkatkan imunitas kita dengan misalnya mengkonsumsi makanan yang tinggi protein misalnya, atau dengan makanan yang mengandung suplemen vitamin C, di mana vitamin-vitamin ini kan dapat meningkatkan imunitas kita. Yap, yang gak kalah penting dari sisi kucing atau satwa kesayangan lainnya. Bunda, panda, dan keluarga harus pastikan kebersihan mereka. Bila alergi sudah pada tahap yang mengkhawatirkan, konsultasikan ke dokter. Bisa jadi, meski berat hati, memang harus berhenti memelihara satwa yang memicu alergi ini. Hmm, lepaskan dengan bijaksana ya bunda. Jangan lantas menelantarkan mereka ya. Jadi seperti ini, ini yang hasilnya tidak berhasil, kalau ini yang berhasil. Lalu, post di Instagram, tag ke kita. Abis itu bunda juga bisa komen, kira-kira bunda pengen melihat dia besok pasang apa. Oke bund, jadi tetap nonton e-pop setiap hari bersama aku dan juga teman aku ya. Sekarang aku mau eksperimen makanan yang lain lagi. Nah bunda, jangan lupa apinya dimatikan, kalau enggak udah redak nanti. Wuh, oke. Enak-enak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.